Halo assalamualaikum sahabat amica balik lagi di channel youtubeku resalina palewita nah kali ini tuh aku gak mau ceritain ke kalian dan juga sharing tentang bunga-bungaan ya temen-temen tapi aku mau kasih tau sambil aku kasih lihat kalian kesibukan kita waktu di kebun jadi sebenernya tuh aku pengen infoin bahwa di youtube channelku resalina palewita ini aku akan upload kira-kira satu minggu satu kali ya temen-temen ya nah jadi temen-temen sebelumnya itu aku upload videonya tuh ya pernah satu hari satu video tapi sepertinya sekarang itu aku harus membagi antara youtube channelku dan juga instagram serta real life nya aku ya sebagai mami pastinya jadi aku gak bisa paksain dan aku memutuskan untuk upload satu minggu dalam satu kali oh iya by the way disini kita nemuin ular temen-temen di kebun yang selama itu gak pernah ada ya aku rasa ada cuman kita belum pernah nemu tapi ya tetep aja mereka nih memang habitatnya ya tempat-tempat kayak gini jadi kita nemu akhirnya dan disini tuh anak-anak lagi happy banget mereka bantuin ayahnya dalam proses bikin sumur air jernih jadi sebelumnya tuh kita pakai air juga sih temen-temen tapi airnya itu kayak air yang udah ada tersedia dari alam kayak udah ada genangan itu dari rahwanya gitu tapi disini ada bagian kecil itu sumur kecil tapi gak dalam akhirnya kita gali untuk mendapatkan air bersih yang layak minum jadi akhirnya disini supaya tidak mengganggu ayah yang lagi bekerja anak-anak jadinya ikut serta dengan cara yang seru jadi memang sih temen-temen ya ini kotor-kotoran mereka tuh gak dipakein baju karena udah pasti dong kalian tau kenapa kalau disana aku pakein baju lengkap atributnya udah pasti aku yang susah untuk mencuci nah akhirnya aku biarin mereka bermain yang jelas setelah ini kalian harus siap untuk cuci baju mereka cuci tangan cuci muka bilas mereka bersih supaya kotorannya juga gak nempel ya temen-temen ya nah anak-anakku gak pernah aku larang untuk berani kotor tapi setelah itu tetap harus diperhatikan jadi bukan berarti mereka tuh anak yang diem di rumah terus gak boleh apa-apa tuh gak banget temen-temen jadi aku selalu mengizinkan yang penting ada alasannya dan ini juga gak lama-lama bukan selama ayah bekerja terus mereka mainan terus gak ada waktunya gitu ya ada sekitar berapa menit mereka bermain terus sisanya serahkan ke ayah yang ingin bekerja gitu nah jadi aku mau infoin ke kalian untuk temen-temen yang baru bergabung dan menemukan video ku ini kalau kalian suka dengan video-video ku tentang review terus sharing aku tentang tanaman lalu kegiatan aku sebagai full time mommy yang sibuk banget di rumah masak main dengan anak dan segala macem kalian bisa subscribe channel youtube ku yang ini tapi kalau kalian suka dengan suasana desa ya jadi aku bikinin khusus video-video sama aku kegiatan yang dilakukan di ladang ini itu di channelnya Eca Life Story jadi kalian bisa mampir juga ke channel youtube ku yang kedua itu nah aku berharap itu sama-sama uploadnya satu minggu satu kali untuk yang Eca Life Story itu aku uploadnya satu kali dalam satu bulan insya Allah temen-temen jadi doakan aku sehat selalu ya terima kasih udah nonton temen-temen jangan buat like, komen, share, dan subscribe ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum